Hai 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 kembali lagi di Abah Kajumi channel hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Kaigo no Kotoba nah kita akan menghapal ya bareng-bareng ya Minasang ya bukan membahas sih ini jatuhnya ke hapalan ya hapalan kotoba atau kosa kata keperawatan dalam bahasa Jepang nah ini biasanya digunakan untuk ujian SSW Kaigo Minasang mungkin diantara Minasang ada yang mau ikutan SSW Kaigo gua dalam waktu dekat ini semoga dengan adanya video ini bisa membantu Minasang untuk apa namanya skill up ya Minasang ya ya walaupun mungkin Minasang ada yang sudah punya bukunya buku apa kosa kata Kaigo kadang kan kita jenuh juga ya kalau misalnya baca buku ya Nah ini video yang tepat untuk Minasang lihat gitu jadi cukup didengarkan saja Insyaallah apa namanya ya Minasang bisa mengikuti gitu biasanya kalau misalnya banyak dengar atau banyak mengucapkan itu gampang hafal Minasang Hai kembali saya ingatkan untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Hai karena subscribe itu gratis Hai maaf Minasang agak pelepotan ya karena kondisi saya sebetulnya harusnya kemarin ya di hari Rabu saya upload video ini namun karena satu dan lain hal karena apa namanya kurang enak badan juga jadi bisa hari ini baru bisa hari ini saya membuat video pembelajarannya tapi apapun itu mudah-mudahan dan video ini bermanfaat Aik kita langsung masuk saja ke kosa kata yang pertama disini ada kanggosi Nah kita tahu ya kanggosi itu ada kanggosi ada kaigosi nah kalau kanggosi itu perawat yang bersertifikat kemudian lanjut ada skisoi skisoi itu mendampingi ini biasanya digunakan kalau misalnya mendampingi orang pasien gitu nah ini skisoi yang bisa kemudian lanjut ada furobak furobak itu kamar mandi ya minasang kamar mandi kan yang minasang pelajari di minasatu atau minasang dua mungkin dulu belajarnya otak araya minasang ya Nah di sini ada furobak kemudian lanjut ada soko soko itu gudang kemudian ada saiko nah saiko bukan yang saiko juara hebat gitu ya bukan di sini ada saikonya itu yang mengandung arti pencahayaan ruangan kemudian lanjut ada membo membo itu cotton bud cotton bud ya kemudian ada gisi gisi itu tangan atau kaki palsu tapi ada juga gisi yang ini minasang gigi yang paling palsu nanti kita lihat kanjinya ya beda kanjinya saja kemudian ada zaiko zaiko itu stok barang nah yang tersisa atau yang ada di gudang itu zaiko kemudian ada nyusosa nyusosa ini orang atau pasien yang masuk panti atau rumah sakit kemudian ada yositsu yositsu itu kamar mandi juga ya minasang ya sama seperti furoba jadi banyak banget ya kata lain dari kamar mandi kemudian ada naiseng naiseng itu telepon dari dalam kantor atau panggilan ekstensi nah kalau dilihat dari kanjinya nai itu kan uci ya seng itu kan jaringan jadi di dalam tuh jaringan yang ada di dalam kemudian lanjut ada das simeng das simeng itu kapas kemudian lanjut ada gisi nah ini yang saya maksud tadi gisi yang artinya gigi palsu jadi berbeda kanjinya saja ya minasang ya lanjut ada hoju ya hoju hoju itu isi ulang atau refill kemudian ada sika kalau sika itu bagian dari gigi kemudian ada jowang jowang itu lengan bagian atas ya lengan atas kemudian ada riosha riosha itu pengguna fasilitas atau pengguna fanti ya kok fanti sih fanti pakai F kemudian ada shitsugai shitsugai itu luar ruangan kemudian ada gaiseng gaiseng itu sambungan luar kemudian ada bang soko bang soko perkat atau penutup luka itu bisa disebut apa ya saya enggak mau menyebut merek ya minasang ya sebut saja han saplas gitu nahi oke kemudian ada hokang hokang itu simpan atau rawat kemudian ada hifuka hifuka itu bagian kulit ini divisi ya minasang ya kemudian ada kangri eiyoshi kangri eiyoshi ini ahli giji kemudian ada seibetsu kalau seibetsu itu jenis kelamin nah minasang ini sering digunakan di form-form di rumah sakit atau di perusahaan-perusahaan ya seibetsu ya hai seibetsu itu jenis kelamin kemudian ada datsujo datsujo itu ruang ganti baju kemudian ada hinangguchi hinangguchi pintu darurat ada juga hijoguchi pintu darurat juga kemudian ada hinata tempat yang terkena sinar matahari itu disebutnya hinata kemudian ada ketsu atsukei ketsu atsukei alat untuk tekanan darah ya alat untuk tekanan darah biasanya disebut apa sih kalau di Indonesia itu di apa namanya yang di pompa itu minasang ya aduh saya lupa namanya itu kemudian ada gangtai gangtai itu perban penutup mata kemudian ada singryoka singryoka itu klinik atau rumah sakit kemudian ada eiyoshi ahli giji kemudian ada hokingsa orang yang membawa penyakit jadi orang sakit ya kemudian ada hijoguchi nah ini hijoguchi kata lain dari hinangguchi ya sama-sama pintu darurat kemudian ada hikage hikage itu tempat teduh kemudian ada tayongkei tayongkei itu termometer kemudian ada hocho ki hocho ki alat bantu dengar kemudian ada zugai tengkorak kemudian ada yakuzaishi yakuzaishi apotekar atau farmasi ya kemudian lanjut ada sogaisa sogaisa itu penyandang disabilitas kemudian ada sangka cooking sangka cooking sangka cooking itu kain perban dan yang dibentuk menjadi segitiga hai cukup untuk hari ini semoga bermanfaat semoga ingin selalu terus belajar semoga selalu tidak puas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati